6 dan tim 7 si Gamer Ecstasy juga masih bisa untuk naik ke posisi pertama ini tergantung siapa yang buyah tergantung berapa banyak kill karena pembagiannya bisa dibilang cukup merata ya panglima sensor yang buyah dan kill lumayan banyak di ronde kedua di ronde satunya gak terlalu efektif bahkan si panglima sensornya itu hanya mendapatkan 45 poin itu berarti panglima sensor di game pertama itu rontoks di awal-awal di zona-zona pertama kali ya oke sekarang pesawat sudah menuju dari Rimnam Village ke arah keraton atas gitu ya dan kita lihat di Rimnam Village apakah ada yang turun nah kalau ini nih gue cukup khawatir nih Captain karena pergerakan pesawat seperti ini biasanya zonanya itu selalu berada di daerah Plantation sama Riverside wah ini kayaknya satu diantara 53 ya iya satu diantara 53 dan gue berharap atau menerka ya ada zona yang mungkin tidak terbaca sama player-player lain wah betul 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 ini bisa dibilang sih ini tipe lama ya tipe lama kayak gini ya tipe lama tipe lama seperti ini crossingnya dan kita udah lihat ada dua tim yang turun di Clock Tower ya berhati-hati disitu di Pochinog aman lalu di Arakatul dan Bima malah aman ya gak ada yang turun di Bima sama sekali ya karena kenapa disini di di Clock Tower di Clock Tower sepertinya sudah ada suara tembakan ya ya itu Bad Boys sama CRZ yes oke wah ini bangalah kita bakalan lihat apakah terjadi peperangan di awal tadi sih udah ada suara shotgun dua kali ya ya udah ada suara shotgun dua kali apakah sudah ada yang menjadi korban itu barusnya apa ya itu ini apa namanya si Nino sepertinya yang terkena hit wah udah kelihatan sama Boys udah kelihatan itu wah kenapa diambil pak wah oh 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 MP40 dan P90 ya ini dua senjata berani oh wap udah kelihatan udah kelihatan P90 dipakai dulu itu berlurunya banyak banget dan langsung aja ke nomor satu bakalan ini end dengan sangat cepat dan temannya dua orang datang akan balas dendam jongkok bangun cuma untuk ngejok dan sepertinya akan sulit karena hanya pistol yang dipunyai oleh Denan disitu ya sementara Mas juga yang memberikan support fire tadi akan langsung ke knock dan langsung dimajuin dia bakal di revive satu orang wap lontar luar biasa sekali Mangs harus membayar dengan nyawanya kenok sementara temannya juga akan membantu waw satu tembakan lagi kenok sayang sekali waw sementara segera sedikit dari belakang Iru dibokong saja dan Iru wah ini mahal banget sih mati dua orang bakal mati oh sayang sekali nenando ndo dirno mana dir hati-hati waw hati-hati kecolek gak berhasil gak berhasil membunuh sementara petanang masih lanjutkan dari samping dua orang satu orang lagi itu darahnya oh dia bakal turun untuk nge-revive dulu tapi apakah bakal di end satu orang Dhani bakal ditinggal sepertinya Dhani ya 3 lawan 1 oh no 3 lawan 1 kita bakalan lihat sisa satu orang dari tim Crazy bakal terus mengejar kemana musuhnya nah itu dia sudah ketemu darahnya tidak sedikit handgun handgun yang dipasih oke bakal diratakan oleh tim Crazy luar biasa sekali Bad Boys menjadi tim kedua yang rata ya karena tadi ketika peperangan ini berlangsung ada tim Gimor yang berhasil meratakan tim MSG yaitu Mengsong ID harus kembali kalah di posisi 11 ya dimana ternyata dia turun ketemu sama Gimor yang sedang mencari poin untuk mencapai di posisi pertama terus di Clock Tower ada pertempuran juga antara CRZ ID melawan tim ini ya siapa namanya Bad Boys nah Bad Boys nya juga tadi gak punya research yang cukup baik cuma ada satu pelontar yang dia pegang dan pelontarnya cuma ada 3 peluru pelontarnya cuma ada 3 peluru tadi sudah dipakai 2 ya buat kenokin 1 orang dan mencegah 1 orang untuk nge-revive dan udah dia gak bisa ngapain lagi iya sebenarnya ya kalau yang gue lihat adalah gimana penggunaan M79 dari salah satu personil di si Bad Boys ini udah hampir sempurna kenapa gue bilang udah hampir sempurna karena dia berhasil melakukan kenok terhadap satu pemain yang ada di bawah habis itu fokusnya kepecah ketika 1 personil dari Bad Boys ini minta di-revive bener itu tadi dia harus dia harus naik ke atas ya nge-revive itu ya lu lihat gak dimana tadi si pemain terakhirnya itu si Bad Boys si apa yang namanya si ini terakhirnya itu si Mance dimana Mance tadi jongkok berusaha melakukan revive terus tiba-tiba ada salah satu pergerakan dari tim CRZ nah dia langsung kabur keluar nah itu kalau menurut gue ya kalau andaikan dia gak melakukan revive disana itu ada kemungkinan dua player dari CRZ itu bisa diaratakan dengan M79 yang dimiliki jadi sebetulnya triknya tuh kalau misalnya kita pakai M79 kita fokus dulu aja gitu ya betul betul fokus dulu aja atau kita ajak musuhnya mati bareng-bareng kita karena kenapa tadi tersisa dua pemain sebenarnya betul tapi karena dia nge-revive terus didatengin dia kabur akhirnya kondisinya jadi tiga lawan dua eh tiga lawan satu tiga lawan satu dan itu kayak udah impossible win gitu ya dengan resource yang gak ada sama sekali di awal pertandingan ya nah gue setuju banget Kapten Leung dan mungkin ini bakalan jadi obrolan panas ya bagi tim apa namanya bad boy sendiri yang harusnya di game keempat nanti bisa menunjukkan performa terbaiknya yes dan ini kita pindah sementara di sisi peta yang lain ada sedikit peran ini ya sepertinya teman-teman sudah terjadi tadi ya antara Sixthin dengan Denjaka lagi-lagi Sixthin dengan Denjaka ini dua tim yang bisa dibilang favorit ya oke ya sudah open disitu what schoolgirl sendirian itu deket banget loh schoolgirl sendirian itu sendirian itu deket banget loh wow satu lawan tiga wow dari low ground nice banget dua orang orang ada dua kenok oh dua orang kenok satu lawan dua no wow hampir aja tiga orang kenok dari team Sixthin tapi gila sih luar biasa sekali wow masih bakal dimanjuin masih bakal dimanjuin di revive langsung di end satu orang iya diamankan dulu kill pointnya tim Sixthin tersisa satu orang harusnya menggunakan triplane nah gila Skruger maju sendirian sebagai solo rusher dimana tiga pemain dari Denjaka berperan sebagai supportnya dimana Skruger memainkan MP40nya dengan sangat baik dengan sangat tenang dia mengkenokkan satu demi satu pemain dari tim tim Sixteen tadi tim Sixteen sisa satu orang sekarang udah dikenokin juga di Ziplen udah mati jadi Sixteen udah rata lihat beberapa oh iya bener 8 tim 8 tim dan 30 pemain gila Skruger menjadi pemain yang cukup diperhatikan disini ya seperti harus berhati-hati ya MP40 makin kejam nih MP40 makin kejam dimana presentasi ground hole disini yang mungkin sedikit berkurang ya iya kayaknya sejak MP40 diberikan skin ya terutama itu kayaknya semua orang sudah beralih ya iya terutama skin ini Star New Year Star New Year yang paling sama yang terbaru ada Bloody Gold Bloody Gold itu dia nambahin speed kali 2 lagi sama akurasi 1 nah itu cepet banget Pak itu kayak kalau lu duel sama ground hole ground hole-nya miss 1 peluru aja itu kayak langsung terrenak aja habis langsung ya langsung abis udah punya belum tuh enggak gue gak punya ground hole-nya dan gue gak punya bloody gold-nya oh gitu tapi gue sering banget spin ground hole masih penasaran sampai sekarang iya dan gue harus mengeluarkan kantong atau kocek yang cukup banyak ya wah jangan jangan khawatir kalau misalnya keluar banyak harus beli di Shopee ya karena di Shopee itu dapet cashback loh yang disitu 10% betul dan gue sepertinya harus apa namanya ngikutin syaran dari Fyat dimana ada mitos jam 3 pagi jadi gue top up dulu di Shopee ini kan terus dapet cashback 10% kan terus gue top up-nya jam 3 pagi eh top up-nya juga gacanya jam 3 pagi nah udah gitu tapi top up mau kapan aja bisa loh jam 3 pagi juga bisa nah itu dia gak kenal waktu abis itu abis top up gue iseng ah cari belanjaan yang lain gitu karena di Shopee Main Sale pasti ada ya ada semuanya kalau sampai gak ada kita bisa claim ya 222% terus yang belum download langsung download sekarang karena kenapa pasti dapat hadiah sebesar 222 ribu luar biasa sekali ya mantap kita kembali ke game disini disisi CPR tadi udah ada Bipod yang gue liat tapi gak diambil sama Rifki ya kalau kita ngomongin soal Bipod sama 4Grip nah Kapten Leong sendiri lebih seneng mana kalau gue sementara kita liat dulu ya kita potong dulu ada tembak-tembakan disini dari tim Crazy tadi yang sisa 3 orang selamat dari Clock Tower melawan tim Bandit ya CRZ ini Crazy ya gue kira Crazer Crazer enggak gak ini lebih ke Crazy sih sebenernya ya Crazy Crazy oh tapi kita liat disini Crazy sepertinya bakal turun bukit terlebih dahulu karena High Ground yang dimiliki oleh tim Wickwick Bontang ID itu lebih menguntungkan mereka dibanding tim Crazy nya itu sendiri bener banget dan kalau kita liat sekarang akan pertarungan tim Wickwick melawan tim Denjaka yang dari samping bakal maju ya nah itu dia udah ada Denjaka yang melakukan spotting terhadap pemain tim Wickwick disini karena betalah gantian ya kan tadi kan betalah di rumah orang kayak ini kan tim O2N tapi disini O2N juga udah mulai mengetahui bahwa ada peperangan disana nih Kapten Leong spotting berhati-hati seluruh tim gak ada yang mau open fire duluan sepertinya ya karena ini ada 3 tim kalau misalnya oke ini berhati-hati ya tim Wickwick ya karena ada di dalam danger zone danger zone nya juga udah mulai keluar gue baru aja main tadi pagi itu armor gue sekarat gara-gara kena danger zone untung gue gak mati eh tapi HP lu berkurang gak oh abis dari 200 sisa 34 wah itu langsung merah ya wah gila itu itu ini sih epic moment sih jatohnya sih iya makanya itu armor gue armor 3 udah untungnya gak hancur langsung ya iya dan kini disini ada kontes sama orang kaya nih oh ternyata tim crazy tim crazy yang dimajuin ternyata iya langsung ditabrak 1-1 oh ternyata sangat tenang Nemo masih ada pemain terakhir yaitu getrimor yang tadi berhasil melakukan ending terhadap pemain crazy dimana tadi crazy sebenarnya udah lari ya lari jauh banget nah ini bakal ada pelontarnya sayang sekali meleset dan kita lihat wisnu pelontar balik luar biasa sekali wisnu lagi-lagi 2 pelontar dikeluarkan dan langsung aja berhasil membunuh 1 pemain lagi luar biasa dan kita lihat di sisi nusantara hanya terjadi 1 pemain yaitu Ryuga dimana dia akan melawan 4 pemain lainnya yang punya resource sangat baik kapten wow ini harus berhati-hati sih apalagi dia senjata AR nya juga gak terlalu bagus ya ground hall memang sudah ready tapi ini bakal jadi silence step sih ya perlu diingat perlu diingat pergerakan dari si Ryuga sendiri melindungi rumah beton yang mungkin dia harus bergeser sedikit lebih ke kiri karena stepnya harusnya udah kedengaran ya dimana pemain panglima sensor sendiri itu udah bergerak menjauh dan global yang dipasang itu adalah untuk melakukan sesi looting dimana zonanya juga udah mulai bergerak ya zonanya juga udah mulai bergerak harus kabur dulu Ryuga sepertinya masih ada bergerak matkit untuk menahan posisinya ya nah sengaja mungkin ya sengaja bakal didiemin tapi hati-hati zona memang sudah lumayan sakit karena ini udah zona kedua ya ya yang berkurang adalah 2 poin HP per second dan Wisnu sepertinya masih belum bisa beranjak karena takut disitu dan oke sudah terlihat ya ini rumah double L bakal langsung dikuasai oleh panglima sensor dimana 3 pemain dari tim Nusantara harus mati di posisi ke delapannya walaupun mungkin posisi placement point dari tim Nusantara sendiri masih bisa mereka kuasai sampai akhir kalau Ryuga bermain dengan sangat apik wow dan kita lihat Ryuga bakal memutar area zona sepertinya ya yes dia gak bakal langsung ke zona dia akan memutar sedikit ke arah high ground ini perlu diingat Captain dimana kalau posisi Ryuga ini adalah posisi yang sangat jauh sekali dari zona putihnya itu berarti zona birunya bergerak sangat amat cepat benar 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 4 HP per second yang bakal keluar dan bakal cepat banget abisnya dan medkitnya cuma 5 berhati-hati berhati-hati tapi kenapa dia menjauh oh oke ada mobil dia berusaha mencari kaleng disini tapi mungkin kaleng hijau bukanlah jawaban terbaik ya karena di Free Fire kalau lu naik kaleng hijau sama aja gampang banget ditembakin gampang banget ditembakin sama aja ini ya ngasih nyawa ya betul-betul udah ada scar hijau yang dipegang oleh G1more dimana disini gue ngeliat G1,2,3,4 mengingatkan gue sama ini X1,9,4,5 X Lord ya X Lord 1 X X Lord 1 X 1 Code X 2 Code nah bukan X 2 sih sebenarnya itu adalah X1,9,4,5 cuma sekarang di formasi auranya itu X9 sudah bergeser pindah ke tim esports lain yaitu Luvri habis itu digantikan posisinya dengan ZSR X1,9,4,5 itu keren ya dulu waktu di Jakarta Invitational itu gue baru nyadar ketika gue selesai nge-cash ternyata nomor yang mereka angkat ada yang 11 tahun sementara kita lihat sudah terjadi perang juga di sisi deket Bima Sakti Trip iya dan oke Wisnu gualnya sudah dihancurkan juga tapi sayang sekali Rifki sudah kenok ya Rifki sudah kenok dan ini ini formasi yang bagus sekali dari tim waktu wow pelontar lagi pak hati-hati pak sementara baik sekali Wisnu sedikit lagi Wisnu Wisnu dari sisi satunya yang gak ke-detek sama sekali dan Wisnu bakal majuin lagi itu bakal di-revive itu bakal di-revive oh itu di-revive gak ketahuan wow rapi sekali rapi sekali rapi sekali pak lima sensor dimana Wisnu memainkan M79 dengan sangat baik lalu dijawab oleh Boy Bali dari arah dalam menggunakan MP40 nya dan langsung melakukan headshot terhadap personil terakhir dari tim men itu akak men bad boys wow gila itu parah banget sih by the way hati-hati zonanya sedikit lagi iya ini Rifki apakah bisa masuk apakah Rifki bisa masuk zona kita bakal lihat sebentar lagi harusnya enggak sih harusnya enggak karena ini sakit banget Rifki oke kita lihat kalau dia nge-made kit masih selamat nih oh Wisnu nya juga udah kenok di depan Wisnu udah kenok langsung di-end ini gak bakal bisa sih gak bakal bisa dimana kedua pemainnya di belakang juga sedang bergerak ke arah yang sama ya ya telat mati pasti mati tadi sebenarnya itu masih bisa ya ketika enggak udah-udah telat tadi itu mati kitnya harusnya adalah ketika di atas 50% karena kenapa zona birunya sudah menyentuh garis putih ya dan garis putihnya sudah dan sepertinya akan kenok semua di luar zona dan ya sayang sekali panglima SSR panglima SSR harus terkenok di luar zona iya padahal game sebelumnya dia mendapatkan buya ya betul-betul dan kita lihat kita gak bisa bersedih begitu aja karena masih ada perang yang terjadi game harus dilanjutkan sementara G3 sudah mati sekarang dan Benjaka Benjaka sepertinya bakal shining banget ya sekarang ya ya shining banget G2 juga udah mulai kenok padahal dia pegang groza tapi tersisa G1 more ecstasy yang mungkin bakal dikeroyok oleh tim lainnya tapi masih ada tim yang buya di game pertama yaitu Dragon Dragon dan masih lengkap bener juga apakah dia bakal buya dua kali turut-turut kondisi Fesan masih bisa masih masih ada terus masih bisa banget masih bisa banget dan kita bakal ngeliat Denjaka dari atas bukit sudah mulai nembak-nembak Denjaka sangat bagus dapetin zona disini dan oke bersembunyi di balik Pager ini kondisi yang enak banget ya kalau bersembunyi di balik Pager ya penggiskun ya iya walaupun Pager sekarang tidak sekuat Pager dulu ya oh iya karena udah bisa terculik dari sisi-sisi belakangnya wah ini sih bakal tereliminasi tereliminasi pasti sayang sekali iya daripada dia memberikan kill atau nyawanya kehadapan tim lain yes betul banget wah ternyata tiga tim yang tersisa di zona terakhir ini masih lengkap semua masih lengkap 4 orang 4 orang sisa 12 orang 3 tim dan kita lihat siapa yang akan menang tim Denjaka tim Dragon atau satu tim lagi tim Bandit kita bakalan lihat tim Wick Wick ya Wick Wick sepertinya tapi satu orang sudah kenok nih satu orang sudah kenok di arah bawah bukit ini kondisi yang buruk buat Dragon karena di bawah bukit sementara di atas ada tim Denjaka enak banget nembak-nembak gratis disitu dan ini tim Denjaka tapi berhati-hati karena tim Wick Wick bakalan masuk dari arah belakang sementara satu orang dari tim Denjaka dari arah sudah setengah hati-hati tim Denjaka tim Denjaka RIEP itu gak ketahuan RIEP gak ketahuan sama sekali tapi kenapa gak di support fire dari samping oke dan kita bakalan lihat satu orang bakal dibunuh oleh tim Wick Wick tim Wick Wick dimana lagi orang-orangmu dua orang laser tim Wick Wick sudah diajar bakal dimajuin bakal dimajuin langsung dan kita lihat tembak-tembakan F40 F40 nice banget satu lawan dua dan kita bakalan lihat Denjaka sendirian dari bawah akhirnya sudah ketahuan terjujung gue danger eh satu satu oke oke satu satu tiga dua 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 lawan dua lawan dua lawan dua lawan ini beda squad dari atas beda squad lagi ini tim Wick Wick oh iya tim Wick benar wow Denjaka satu lawan tiga sekarang satu lawan tiga itu pohon cuma pohon iya oh no kena bom juga disitu dan tim Wick Wick berhasil buyah dengan empat kill iya dan Denjaka star di posisi kedua dengan sepuluh kill empat ratus poin apa yang terjadi gue lihat disini adalah dimana tim Denjakanya itu berat